Kritik dan Penilaian Sesuai dengan rencana ilahi, getaran bumi saat ini sedang mengalami kenaikan. Masa-masa kegelapan selama puluhan ribu tahun yang selama ini menyelimuti bumi, perlahan mulai diterangi oleh cahaya yang terpacar dari peningkatan kesadaran umat manusia. Hal ini terjadi begitu perlahan dan fase ini adalah yang paling ditunggu oleh semua jiwa. Populasi dunia yang begitu besar bukanlah sebuah kebetulan. Namun, banyak jiwa yang memang memutuskan untuk turun ke bumi karena ingin mengalami pergeseran energi ke vibrasi yang lebih tinggi. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di Jagad Raya, di mana sebuah planet bertransformasi secara kolektif ke frekuensi yang lebih tinggi. Semua mata sedang mengamati bumi dengan penuh antusias. Makhluk cahaya di getaran lebih tinggi membantu kita dengan mengirimkan sinyal dan kode cahaya yang tidak kita sadari. Kenaikan frekuensi ini mengungkap banyak kebohongan dari tindakan yang selama ini diyakini oleh umat manusia sebagai sebuah kebenaran. Kebenaran-kebenaran palsu yang selama ini diyakini oleh umat manusia mulai goyah akibat peningkatan kesadaran. Sistem kepercayaan yang selama ini dipeluk ternyata tidak sebenar seperti apa yang dikatakan oleh para pemimpinnya. Frekuensi yang lebih tinggi membantu umat manusia untuk mengajukan pertanyaan dan terbuka pada gagasan baru yang selama ini enggan dan tabu untuk dilontarkan. Kekuasaan atas sistem kepercayaan, aturan, dan konsep yang lama akan hilang begitu mayoritas umat manusia tidak lagi memberikan mereka energi. Bagi saudara kita yang masih tertidur, frekuensi cahaya yang saat ini mengalir ke bumi menyebabkan mereka mengalami kemarahan, kekerasan, frustasi, bahkan depresi. Hal ini adalah akibat dari kesadaran mereka yang belum cukup berkembang untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan bumi kita saat ini. Mereka menafsirkan dan mengekspresikan apa yang mereka rasakan berdasarkan tingkat kesadaran mereka. Beberapa dari mereka menyebabkan rasa sakit dan masalah kepada orang lain. Mereka mengalami ketakutan di saat orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual mulai terbangun dari ilusi yang selama ini dianggap sebagai sebuah kebenaran yang mutlak. Ketidakseimbangan energi antara orang-orang yang mengalami gejala kebangkitan spiritual dan yang masih tertidur seringkali menciptakan gesekan dan konflik. Yang harus rekan-rekan sadari, kebangkitan spiritual adalah pilihan yang bisa diambil oleh semua orang. Namun, ada yang memutuskan untuk tidak mengalaminya di kelahiran saat ini. Umat manusia memiliki kehendak bebas atau free will. Kita semua bebas memilih apakah ingin tinggal di getaran bumi yang lama atau melakukan transformasi diri sehingga dapat menyeimbangkan diri dengan getaran bumi yang baru. Getaran bumi yang baru adalah tentang cinta tanpa syarat. Cinta yang berasal dari dalam diri. Ketika kita merasakan kehangatan sang pencipta di dalam diri kita, kita akan memancarkan energi cinta dan cahaya kesekeliling kita. Getaran ini tidak dipahami oleh energi bumi yang lama. Karena, di bumi yang lama, umat manusia diliputi oleh getaran frekuensi rendah seperti ketakutan, kebencian, dan keinginan untuk menghukum. Mengkritik dan menilai orang lain adalah hal yang dibenarkan di bumi yang lama. Sistem penghakiman dan hukuman untuk pelanggaran terkecil sekalipun diciptakan untuk menghalangi evolusi dan pertumbuhan spiritual seseorang. Kritik dan penilaian adalah bentuk dari konflik yang tercipta secara kolektif. Artinya, setiap individu memiliki konflik yang terjadi di dalam diri mereka. Dan ketika individu-individu ini tinggal bersama sebagai sebuah peradaban, maka mereka akan meyakini ketika ada konflik, harus ada penghakiman yang membenarkan salah satu pihak. Jika kita melihat hal ini dari sudut pandang orang yang sudah mengalami kebangkitan spiritual, hal ini terlihat sebagai sebuah hal yang konyol dan membuang energi. Karena, cinta tanpa syarat berarti menerima semua perspektif dualitas dan mengizinkannya hadir secara bersamaan. Kritik dan penilaian adalah dua hal yang membuat situasi sederhana menjadi begitu kompleks. Kedua hal ini menjadi landasan dari segala kegiatan di media masa, mewarnai orasi dan tindakan politisi, guru spiritual, mengkotbah, keluarga, teman, dan semua pemegang otoritas. Bukan berarti kemudian kita tidak memiliki pendapat kita atau mengabaikan aktivitas negatif dari orang-orang di sekitar kita. Melainkan, kita memahaminya dengan cara yang baru. Penghakiman dan kritik terjadi di semua tingkatan, yaitu fisik, emosional, mental, dan spiritual. Keempat tingkatan ini meyakini bahwa hanya ada satu cara yang benar untuk segala sesuatu. Mulai dari penampilan pribadi, gaya hidup, keyakinan, politik, keluarga, pernikahan, dan sebagainya. Individu yang menilai dan mengkritik percaya bahwa cara mereka adalah satu-satunya cara yang benar dan menganggap semua orang yang tidak sepaham dengan mereka adalah salah dan membutuhkan koreksi melalui cara apapun yang diperlukan. Bisakah rekan-rekan melihat bagaimana kritik dan penilaian terjadi di kehidupan sosial kita? Bagaimana orang menilai penampilan kita? Keyakinan yang kita anut? Cara hidup kita? Hingga sistem hukum yang bisa dipelintir untuk keuntungan segelintir orang. Kebiasaan menghakimi dan mengkritisi harus diputus sehingga kita bisa fokus kepada energi yang baru. Jika kita ingin melakukan transformasi diri, maka sadari ketika kita mulai menilai atau mengkritisi orang lain. Ubah fokus kita dari sistem yang lama, di mana media masa mengatur sudut pandang kita hanya melalui keburukan yang terjadi di dunia. Matikan TV kita, berhenti mengikuti politisi, influencer, dan mengikuti berita gosip. Kini, saatnya kita menyeimbangkan energi kita sendiri dengan menerima keberagaman dan sudut pandang yang berbeda sebagai sebuah keseimbangan yang hadir untuk dipahami, bukan untuk dilawan.